jadi intinya sih sebenarnya kita tuh harus tahu dulu sih masalah di kulit kita apa yang paling penting yang paling penting kita konsultasi ke orang atau ke ahlinya yang sesuai bidangnya tapi sekarang soalnya banyak yang menjamur kadang mereka beli online sendiri nah kita tidak tahu itu kandungannya apa gitu jadi saran saya untuk kulit wajah juga nggak boleh coba-coba gitu jadi memang kita harus pastikan dulu nih kandungannya apa terus habis itu cocok tidak dengan tipe atau jenis kulit kita seperti apa karena efeknya bisa panjang jadi memang yang paling penting adalah kita datang dulu konsultasi ke ahlinya kita lakukan pemiksaan kulit kita jenis tipenya seperti apa permasalahannya apa trainingnya akan diterapi dengan apa atau perlu tindakan seperti apa karena untuk perawatan kulit wajah itu perlu kedua belah pihak baik pasiennya maupun baik dokternya perlu kerjasama jadi tidak bisa satu aja gitu dari dokternya aja nih kamu pakai krim ini juga tidak bisa karena kita harus lihat kondisi dari pasiennya juga dan pasiennya sendiri mau menggunakan krim-krim atau obat-obat secara rutin terus-menerus tidak berhenti sesaat seperti itu begitu pun dengan pasiennya kalau misalnya memang sudah ada gejala-gejala iritasi seperti misalnya kulit jadi kering atau perih yang paling penting adalah men-stop dulu segala krim yang kita gunakan untuk menetralisasi kondisi kulit kita agar balik seperti Nur jangan dilanjut terus kalau memang terasa kok makin perih ya dok kok rasanya panas ya dok ya baik berarti harus di stop dulu untuk menetralisasi sambil kita cari tahu sebenarnya kita tuh tidak cocok terhadap kandungan yang mana misalnya untuk iritasi ini luas ya jadi kita harus tahu dulu derajat iritasinya separah apa gitu jadi tidak bisa kalau misalnya udah merah semua ya tidak bisa harus segera dilakukan atau dikonsulkan ke dokter gitu tapi kalau sebatas misalnya masih sedikit terus hanya kering ya pertama di stop dulu pemakaian krimnya lalu kita menggunakan kelembang seperti itu tapi kalau misalnya sudah luas tidak bisa memang harus dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kulit dan kamar sebenarnya kalau kita sudah tadi hidupnya sudah minum air putihnya cukup buah dan sayurnya sudah cukup kita tidak perlu karena asipan dari situ sudah sangat baik gitu tapi memang ada beberapa yang apalagi di usia muda ya kan kita juga masih alat kopalagennya juga masih bagus segala macam jadi tidak perlu kalau menurut saya yang penting yaitu pola hidup sehat jangan lupa olahraga juga dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup kadang suka misnya tuh di istirahat cukup kurang gitu jadi kayak suka begadang tidurnya baru pagi atau segala macam simple aja sih sebenarnya kita lihat aja kalau misalnya dikatakan kalau misalnya dalam kondisi normal tidak terkena cahaya matahari atau tidak ber-maksudnya tidak habis aktivitas dari luar kalau misalnya kita diam aja dia sudah cukup mengeluarkan minyak ya berarti cenderung berminyak ya jangan sampai kita habis lari gitu terus dok kulit saya berminyak ya pasti karena kan kita habis melakukan aktivitas atau habis dari luar gitu terus tiba-tiba kulitnya merah itu sangat wajar gitu jadi memang melihat kondisi kulit kita itu yang paling bagus sebenarnya adalah pada saat kita bangun tidur karena itu adalah kulit alami karena tidak habis aktivitas habis beristirahat jadi untuk menentukan memang sebenarnya jenis kulit kita yang apa adalah yang paling baik ada pada saat bangun tidur jangan siang-siang habis aktivitas dari luar masuk lu kulitnya berminyak banget ya itu otomatis akan berminyak pada dasarnya itu yang sudah saya bicarakan sebelumnya bahwa merawat kulit itu sangat simpel sebenarnya kan kalau orang dong kalau mau kulit wajahnya bagus biayanya juga harus mahal ya dong mahal sih tidak ya tetapi memang harus punya niat memang kita mau merawat kulit wajah karena sama halnya tubuh kita juga perlu dirawat sama halnya kulit kita juga perlu dirawat gitu kadang suka ada salah kaprah kayak dok laki-laki masih pakai sunscreen sih dok gitu kayak apaan aja gitu ada juga kan yang seperti itu padahal sebenarnya sunscreen itu bukan suatu kosmetik tapi dia memang bahan yang dipakai untuk melindungi kita dari sinar matang hari gitu apalagi aktivitasnya di luar terus tadi kenapa dok malah dirumah malah jadi kulitnya kering segala macem gitu padahal malah waktunya lebih banyak gitu sebenarnya juga dalam bila kita sering berlebihan misalnya kayak cuci tangan kita berlebihan kita jadi mandinya misalnya biasanya sehari dua kali dirumah jadi empat kali misal ya nah itu kan otomatis membuat kulit kita juga kering itu juga tidak baik apalagi kita menggunakan sabun-sabun yang memang ada kandungan yang membuat kulit kita menjadi kering jadi bukannya tambah baik malah tambah bikin kulit kita jadi kok kayaknya malah nggak nyaman gitu jadi memang tetap harus dipilih produk-produk yang sesuai dengan tipe kulit kita misalnya kulit kita kering ya dicari sabun yang kandungannya ada moistnya hindari penggunaan seperti antiseptik terlebih dahulu karena antiseptik kulit sabun-sabun yang dengan kandungan antiseptik itu justru membuat kulit kita menjadi kering kalau sudah kering jadi gatal jangan lupa setelah itu boleh menggunakan pelembab kalau untuk kulit tubuh kalau untuk kulit wajah ya seperti biasa membersihkan wajah menggunakan sabun selain itu menggunakan pelembab sesekali boleh menggunakan masker yang memang sudah sesuai dengan kita tapi jangan berlebihan karena berlebihan juga tidak baik selamat menikmati